Ya, teman-teman Youtube, listrik merupakan kebutuhan kita sehari-hari Sehingga listrik bisa dijadikan hal yang prioritas Untuk menyimpan listrik kita harus memiliki penyimpanan Salah satunya adalah power bank Dalam video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman Satu buah power bank dengan kekuatan atau kapasitas besar Nama power banknya adalah Surya power bank HX134 dengan kapasitas 100.000 mAh Sel polimer litium Warna dua pilihan yaitu ada hitam dan ada putih Untuk output type C atau tipe C 4 USB Untuk input type C mikro Yang mana ini untuk inputnya maksudnya untuk mengisi daya dari listrik ke power bank Jadi power bank ini bisa diisi dengan tenaga surya Bisa juga diisi dengan menggunakan arus listrik Kemudian ada dua kabel data cepat Jadi pengisiannya arus cepat Ada kabel USB type C Kabel type C lightning Cocok dengan semua model telepon Fungsi tambahan Pengisian cepat dua arah Ada tampilan informasi layar digital pada power bank Kemudian untuk ukuran 149 mm x 71,5 mm dan 54 mm Dengan berat 833 gram Jika Anda membeli Yang Anda dapatkan dalam paket adalah Satu buah power bank Satu kali 100.000 mAh Kemudian satu kabel pengisian USB Dan satu manual pengguna Kemudian untuk tips Pengisian daya tenaga surya adalah hitam tambahan Untuk penggunaan pertama kali Harap habiskan daya di power bank hingga 0 Sebelum mengisi daya hingga 100% Untuk mengaktifkan layar led digital Ya halo teman-teman youtube Berjumpa kembali di channel saya Sakinah 9767 channel Pada video saya kali ini Saya ingin mengunboxing satu buah paket Datangnya dari Sopi Apa isinya? Baik Sebelum lanjut Seperti biasa Agar channel saya bisa berkembang Dan saya lebih biat lagi dalam membuat konten Mohon tekan tombol subscribe-nya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe Silahkan tekan tombol ya Tombol subscribe Baik Teman-teman langsung saja kita unboxing Apa isi dari Kotak ini ya Terima kasih selamat menikmati ya kita keluarkan saja dulu semua apa yang ada di dalam kotak ya sepertinya sudah tidak ada lagi baik isinya yaitu kabel USB kabel USB charger ya kemudian buku manual bahasa apa ini oh bahasa Cina ya nah itu sesembarangan bahasanya ya ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris dan ini dia power bank ya power bank solar panel atau solar solar cell atau power bank tenaga surya kapasitasnya baik disini ada kapasitas 100.000 mAh ya kemudian untuk input DC 5V 2A outputnya 5V 2A kemudian output 2,5V 2A oh iya 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 ada juga ternyata output yang 2,5V baik tampilannya seperti ini ya kita lihat saja dulu ini tenaga surya nya ini untuk indikatornya nah terus disini saya masih belum ngerti ini apa mungkin hanya hiasan hiasan kali ya nah oh disini ada kabel nah ini dia kabel kabel charger ya oh ternyata ini tadi bukan hiasan tapi jalur kabelnya ya kabel pengisi dayanya ini jadi sudah disiapkan jadi tidak perlu lagi membeli kabel USB karena disini sudah ada nah ini dia portnya nah bagaimana tulisannya kok saya gak lihat tulisannya ya nanti saya belajarin dulu ya yang jelas seperti ini powerbank nya selamat menikmati selamat menikmati